oke mas gurur come back my channel siapet siapet kali ini saya akan mempraktekkan cara menggunakan siring pump ini adalah siring pump beneficen sp5 ini adalah siring pump produk produk terbaru dari mindre ya sobat sobat ya jadi siring yang hadir di zaman milenial ini ya jadi sangat siring yang sangat canggih jadi sangat membantu para dokter dokter dan perawat perawat khususnya di dunia medis ya sobat sobat ya oke nah siring ini dilengkapi dengan layar 3,5 in ya kemudian ada adapter dan clampnya terus kabel power dan manual booknya sobat sobat ya jadi jadi sangat praktis untuk digunakan ya sobat sobat ya nah ini ini kita udah kita udah nyalain ya sobat sobat ya ini kita bisa memasang sepuitnya dari yang 5 cc sampai 60 cc sobat sobat ya dan ini bisa terdeteksi secara otomatis ini siringnya disini ya nah ini 10 mili ya jadi kita tinggal pilih eh merek spuitnya ya nah kita pilih yang terumur disini ya sobat sobat ya oke nah kemudian ini adalah pengaturan di bagian obatnya ini sobat sobat ya nah yang sering digunakan yaitu eh di rumah sakit rumah sakit yaitu adalah pengaturan bagian eh rate kecepatan dan FTBI ya nah disini ini eh sangat komplit ya ini ada pengaturan obat kecepatan FTBI ya kemudian time ya jadi akan mengikuti ini waktunya ya sobat sobat ya jadi ini bagian untuk obatnya ini kita tekan ini ya nah ini ada merek-merek obat ini ya tinggal para perawat-perawat kita masukin ini ada NACL 10% kemudian eh glukose terus kemudian juga ada obat namanya eh disini yaitu dopamine ya wah terus di kosin ya eh kalsium penambah gula dan lain-lain ini disini banyak sekali ini ya kita kembali ke menu yang awal oke back nah kemudian kita tinggal mengatur rate ya nah ini rate kita eh setting ya oke ya nah kita tinggal masukkan eh kecepatannya ya ya kemudian rumus menggunakan eh flow rate siring pump yaitu adalah untuk dewasa adalah 0,01 sampai 3 mili mikrogram per berat badan ya per menit ya kilo berat badan per menit sorry terus kemudian untuk eh sail ya atau anak ini adalah 0,05 sampai 0,1 mili mikrogram per kilo berat badan per menit ya nah itu adalah ukuran dosisnya sobat-sobat ya nah kemudian untuk mengatur rumus hitung flow rate siring pump pada pasien yaitu adalah dosis kali kilo berat badan kali konstanta ya dibagi konsentrasi setiap cc mili mikrogram ya sobat-sobat ya jadi para perawat-perawat atau dokter itu pasti dan stikers akper-akper pasti sudah tahu ini untuk cara memberi obatnya dan rumus-rumusnya ya sobat-sobat ya nah ini ada kita kembali lagi nih back oh ini adalah time bisa ini ya harus diisi harus diisi FTBI 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 nah ini penambahan pengurangan ya oke nah kembali lagi back ya kita ke menu lagi ini ya nah kemudian eh disini banyak sekali ini adalah ada menu volume ya ini volume ya volume adalah pengaturan namanya itu bagian obat kita buka dulu nih volume ini ada apa ini wah ini ada pengaturan ya di bagian volume ini ada ada waktu timing ya volume volume waktu ya terus periode waktu ya terus ada ini ada ada total saat ini ya terus timing volume itu volume pengaturan waktu ya volume pengaturan waktu ini tinggal dipilih ini DC ya terus lagi select mode ini ada poknya siring pump yang sangat praktis ya nah mode ini ada select mode yaitu tinggal pilih ini mode nya ya pilih mode apa ya kemudian kita buka ini ini modenya direct mode body wake mode dan tai mode ya ini kita tinggal atur aja ini kecepatan mode kecepatan terus kemudian untuk body wake mode ya tinggal kita atur aja ini nah ini ini obatnya terus beratnya terus obatnya apa nih ini kita ukur juga kita santumkan juga ukurannya disini sobat ya kemudian ini ada volume kembali ya terus kemudian ada lagi nih time mode kita buka nih time mode ya mode eh mode ada mode obat terus disini waktu nah ini FTBI ya rate kecepatan ini FTBI adalah pengaturan volume cairan yang akan dikasih aliran yang akan dikasih kepada pasien ya sobat-sobat ya jadi ini adalah siring pump yang sangat canggih ya di jaman sekarang ini sobat-sobat ya jadi pokoknya sangat otomatis ini penggunaannya ya sobat-sobat kemudian ya eh siring pump ini ya jadi eh untuk memasang speednya ini harus harus tepat ya sobat-sobat ya nah ini alarm mana tadi ini akan bunyi apabila terjadi sumbatan kemudian obat hampir habis kemudian baterai juga ini baterai mau habis ini nanti akan bunyi alarm kemudian sepuit ini sepuit ini tidak terpasang dengan baik ya sobat-sobat nanti nanti akan bunyi alarmnya sobat-sobat ya oke terus kita masuk ke bagian mode tadi mana tadi mode kembali kembali nah ini body red ya red mode nah red mode terus obat ya kita tinggal asermain tenar obat ini obat kita isi terus user main tenan mana ini kemudian kita masuk ke user main tenan terus kita kemudian masukkan passwordnya terus tinggal pencet oke ya sobat-sobat ya nah kemudian kalau untuk mengatur ke bagian body wake ya kita tinggal ke pengaturan nah ini drag nah ini obat sorry obat kita pencet terus masukkan nama obatnya ya nah itu harus di atur ya rumus untuk pengaturannya ya dari jangan lupa resep pengaturan rumus dari dokter ya sobat-sobat ya anjuran para dokter-dokter nah ini pokoknya sangat simple ini sobat-sobat ya cara menggunakannya ini sobat-sobat ya kita kembali lagi ini nah ini oke kemudian cara mematikannya yaitu tinggal kita tekan ya sobat-sobat ya kita tinggal tekan tombol powernya aja ini sobat-sobat jadi sangat simple ya oke nah kita tunggu ya nah otomatis langsung mati ya sobat-sobat ya oke sampai disini dulu saya memperkenalkan ya Beneficent SP5 ya jadi siring pump yang sangat wonderful ya nah ini bentuknya wonderful ya pokoknya sangat amazing ya nah ini bagian belakangnya ini jadi pokoknya sangat recommended bagi para dokter-dokter di rumah sakit rumah sakit untuk bisa membeli siring pump ini ya sobat-sobat ya oke jangan lupa like komen and subscribe dan salam sehat selalu ya sobat-sobat ya oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur thank you yang bermanfaat abone Terima kasih.